Intro Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel kita ya Lalu klik tombol lonceng, supaya tetap update video terbaru dari ETHIO Multimedia Just relax and enjoy the video Selamat menonton Hai semuanya, kembali lagi di channel ETHIO Multimedia Kali ini kita akan membahas lagi modem orbit dari Telkomsel Kalau di video sebelumnya kita membahas kekurangan dan kelebihan dari modem orbit Kali ini kita akan membandingkan 3 modem orbit dari Telkomsel Yaitu modem orbit star, modem orbit star 2, dan modem orbit max Sebelumnya, saya mau share lagi nih kenapa modem ini sangat recommended digunakan untuk live streaming Baik untuk Zoom, Youtube, Facebook, maupun Instagram sekaligus Berdasarkan pengalaman kami, menggunakan modem ini untuk event live streaming Modem ini memiliki beberapa kelebihan dibanding dari modem bundling dari provider lain Pertama, walaupun modem ini sebenarnya dikhususkan untuk modem rumahan Tetapi kalian juga bisa membawa kemana-mana selama di tempat itu ada sinyal Telkomsel Tapi kalian juga tahu sendiri kalau sinyal Telkomsel itu ada di mana-mana Jadi kita nggak perlu khawatir blank spot gitu guys Yang kedua, harga paket datanya yang sangat murah Yaitu 100GB dengan harga hanya Rp130.000 Itu termasuk murah dibandingkan dengan provider lain Yang ketiga, harga modem yang sangat terjangkau Dan setiap pembelian modem baru, kalian sudah mendapatkan paket data 50GB Yang bisa kalian gunakan selama 30 hari Yang keempat, masa aktif kartunya yang sangat panjang Dan ini saya cek salah satu modem ini masih aktifnya sampai 25 April 2022 Jadi masih aktifnya hampir setahun lagi Kalau kita punya beberapa modem, kita bisa isi paket data saat kita mau menggunakan saja Jadi kita bisa lebih hemat Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung bandingkan saja 3 modem Orbit ini Yang pertama, kita akan membahas dari segi harga dan tipe yang dipakai Modem Orbit Star yang pertama Modem Orbit Star ini menggunakan modem merek Huawei dengan tipe B310 Modem ini sama dengan modem yang ada di pasaran Yang juga menggunakan bundling dari kartu provider lain Salah satunya XL Waktu kita membeli modem ini, harganya sekitar Rp 799.000 Itu sudah termasuk paket data 50GB yang aktif selama 30 hari Oke, lanjut yang kedua ada modem Orbit Star 2 Kalau modem Orbit Star 2 ini menggunakan merek yang masih sama yaitu Huawei dengan tipe B312 Nah, untuk pembeliannya harganya sekitar Rp 629.000 Itu juga sudah termasuk paket data 50GB yang aktif selama 30 hari juga Nah, untuk yang ketiga ini namanya modem Orbit Max Yang bisa dibilang lebih bagus diantara dua ini Karena menggunakan merek Huawei dengan tipe B818 Untuk harganya sendiri, ini masih sekitar Rp 2.299.000 Waktu video ini dibuat Untuk paket data yang didapatkan yaitu sekitar 100GB Yang artinya dua kali lipat dibandingkan modem-modem sebelumnya Tapi untuk masa aktifnya masih sama yaitu 30 hari Modem Orbit Star ini dengan modem Orbit Star 2 memang harganya tidak jauh berbeda Bahkan sekarang modem Orbit Star yang kedua ini harganya lebih murah dibandingkan dengan generasi pertamanya Nah, untuk generasi Orbit Max ini harganya memang masih terbilang cukup mahal Dan bahkan empat kali lipatnya dibandingkan dengan Orbit Star 2 ini Tetapi dengan harga yang semahal itu, apakah performa dan fitur yang kita dapatkan sebanding Untuk itu mari kita bahas lebih lanjut Oke, yang kedua kita akan bahas jumlah perangkat yang dapat terhubung ke modem-modem ini Untuk modem yang Orbit Star ini dengan modem Orbit Star yang kedua Bisa terhubung dengan 32 perangkat Sedangkan untuk modem Orbit Max ini bisa terhubung 2 kali lipat dibandingkan dengan 2 modem ini Yaitu 64 perangkat Nah, dari sini kita bisa lihat kalau modem Orbit Max ini lebih unggul dibandingkan dengan 2 modem ini Yang ketiga kita akan bandingkan teknologi seluler yang dipakai dari 3 modem ini Untuk 2 modem yang pertama ini menggunakan teknologi seluler 2 kali 2 minor LTE Sedangkan untuk Orbit Max ini menggunakan teknologi seluler 4 kali 4 minor LTE Nah, kita lanjut yang keempat Yaitu teknologi Wi-Fi yang digunakan dari masing-masing modem ini Modem Orbit Star ini menggunakan teknologi Wi-Fi 2,4 GHz dengan 2 kali 2 MIMO LTE CAT 4 Nah, untuk Orbit Star 2 ini teknologinya masih sama dengan generasi pertamanya Nah, untuk Orbit Max ini teknologi Wi-Fi menggunakan 2,4 GHz dan 5 GHz CAT 19 Dari situ kita bisa simpulkan bahwa selain bisa terhubung dengan perangkat Wi-Fi 2,4 GHz Orbit Max ini juga bisa terhubung dengan perangkat yang menggunakan Wi-Fi 5 GHz Oke, lanjut yang kelima Kita akan membahas port yang tersedia dari masing-masing modem ini Nah, untuk Orbit Star dan Orbit Star 2 ini memiliki 1 port gigabit internet Yang memiliki kecepatan up to 1000 Mbps Sedangkan untuk modem Orbit Max ini memiliki 2 perangkat gigabit internet Yang bisa kalian hubungkan ke PC ataupun laptop Bisa juga kalian hubungkan ke hub untuk terhubung ke lebih banyak perangkat Oke, lanjut yang ke enam yaitu slot SIM card Nah, ketiga modem ini hanya memiliki 1 slot kartu Yang dimana pada saat pembelian sudah termasuk kartu Telkomsel Nah, pertanyaannya apakah bisa menggunakan kartu selain Telkomsel? Jawabannya bisa banget Ketiga modem ini bisa diunlock menggunakan provider lain Hanya saja kita tidak akan membahasnya di sini Oke, sekarang kita lanjut ke tujuh yaitu konsumsi daya Ketiga modem ini baik Orbit Star, Orbit Star 2 ataupun Orbit Max Dayanya bersumber dari power adapter dan belum menggunakan baterai internal Untuk Orbit Star dan Orbit Star 2 ini Daya maksimalnya yaitu 12W Sedangkan untuk Orbit Max ini daya maksimalnya yaitu 24W Nah, yang perlu kalian perhatikan saat menggunakannya untuk live streaming Kalian wajib membawa UPS Agar live streaming tetap berjalan saat listriknya padam Oke, kita masuk ke pembahasan yang ke delapan Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting Yaitu kecepatan download dan upload dari masing-masing modem ini Nah, untuk Orbit Star dan Orbit Star 2 ini Memiliki kecepatan download up to 150 Mbps Dan untuk uploadnya up to 50 Mbps Sedangkan untuk Orbit Max ini memiliki kecepatan download up to 1600 Mbps Dan kecepatan uploadnya up to 150 Mbps Tetapi apakah kecepatan download ini sama dengan spesifikasi teknisnya Untuk itu langsung kita coba saja Oh iya guys, just info saja nih Kalau kita ini menghubungkan dari modem ke laptopnya ini Sudah menggunakan kabelan Jadi kecepatannya akan lebih kencang dibandingkan dengan kita menggunakan Wifi atau wireless Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama Kita langsung tes aja speednya Untuk modem Orbit Star Kita coba download speednya yaitu 19,72 Mbps Dan untuk uploadnya speednya yaitu 29,41 Mbps Speed test yang kedua Untuk downloadnya kita mencapai 18,21 Mbps Ya ini agak turun dari yang pertama Dan uploadnya 29,10 Mbps Nah kita sekarang lanjut ke modem Orbit Star yang kedua Untuk hasil tes downloadnya itu 23,65 Mbps Dan upload speednya 33,04 Mbps Hasil tes yang kedua menghasilkan download speed yaitu 11,34 Mbps Dan upload speednya 35,74 Mbps Sekarang kita lanjut ke modem yang terakhir yaitu modem Orbit Max Untuk hasil tes download speednya itu 27,55 Mbps Lebih tinggi dibandingkan dengan 2 modem sebelumnya Dan upload speednya itu 24,20 Mbps Nah untuk hasil tes yang kedua ini Kecepatan downloadnya mencapai 30,17 Mbps Dan untuk upload speednya itu juga mencapai 30,63 Mbps Terus kesimpulannya bagaimana nih perbandingan antara 3 modem ini Nah jika kalian ingin menggunakan untuk kebutuhan live streaming yang simpel-simpel Seperti ke satu platform Zoom gitu Kalian cukup menggunakan Orbit Star ataupun Orbit Star 2 ini Karena ya memang Zoom tidak terlalu membutuhkan speed internet yang terlalu tinggi Tetapi jika kalian ingin menggunakan ke beberapa platform seperti Zoom, Youtube Ataupun bahkan 3 sekaligus Zoom, Youtube, Instagram Itu kalian lebih direkomendasikan menggunakan modem Orbit Max ini Nah ada satu tips lagi agar kalian lebih maksimal saat menggunakan modem-modem ini Jika kalian ingin menghubungkan modem ini ke PC atau laptop kalian Kalian bisa menggunakan kabel internet LAN yang minimal cat-seq lah untuk menghubungannya Itu akan sangat berbeda jika kalian menghubungkan melalui jaringan Wi-Fi Nah mungkin itu saja tips and trick video tentang live streaming kali ini Jika kalian merasa video ini membantu atau kalian merasa terbantu dengan video-video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Thanks for watching and see you next time Sub indo by broth3rmax